Kembali lagi di Rain Studio Channel dan kali ini kita bakalan merangkum beberapa berita seputar musik di sepanjang bulan September tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video keren lainnya seputar musik dan lainnya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Yang pertama rilisnya dua single yang sangat keren, yang waktu perilisannya hampir bersamaan di bulan September ini Yang pertama lagu dari Tiara Andini yang berjudul Flip It Up Lagu ini dikerjakan oleh Hyuk Sin yang merupakan komposer asal Korea Selatan Lagu ini merupakan lagu yang sangat di luar batas untuk para penyanyi perempuan di Indonesia pada umumnya, sangat kental dengan nuansa K-pop dan ala-ala girl band Beda halnya dengan lagu milik Cinta Laura dengan judul Loco, kalau lagu Flip It Up identik dengan nuansa Korea Selatan, sedangkan lagu Loco sangat kental dengan Latin Amerika Luar biasanya lagu ini tidak lepas dari peran trop kilas, yang merupakan duo komposer asal Brazil yang berhasil membangun musik yang tidak biasa di telinga para pendengar di Indonesia Dengan kata lain, kedua lagu ini bisa menjadi pembeda antara lagu-lagu yang sering kita dengar dan akan menjadi jembatan untuk para musisi lainnya agar mampu melebarkan sayapnya dalam berkolaborasi di luar Indonesia untuk menciptakan karya yang out the box Kemudian berita kedua ada grup band Jazz Merah yang merilis single Yang judulnya sama dengan nama bandnya sendiri yaitu Jazz Merah Para personil Jazz Merah ini merupakan para mantan personil dari grup band kotak, yaitu i-chess pada bass, pare pada vokal dan posan tobing pada drum Secara teknis ini adalah konsep grup band kotak reunion, namun tanpa sang gitaris yang masih berada di grup band kotak dan masih bertahan satu-satunya sebagai personil asli band tersebut Jazz Merah sepertinya dibuat untuk band tandingan dari grup band kotak itu sendiri Didukung dengan konflik yang berjalan selama ini antara grup band kotak dan grup band Jazz Merah yang mempermasalahkan hak royalti mereka Serta materi lagunya yang menyinggung soal sejarah yang kemungkinan menyindir para personil kotak yang lupa akan pendiri dari grup band kotak itu sendiri Jangan kau merasa takut sendiri bersama kita yang selalu cinta damai Ayo kita berkarya buat es Jangan belakang gila Biar Jazz Merah Jangan bura-bura Kemudian ada berita soal zona bunyi Ves yang sukses menyelenggarakan eventnya Event ini diselenggarakan di pelataran rumah adat Mamuju pada tanggal 9 September tahun 2023 Dan dihadiri oleh beberapa line-up band-band lokal yang luar biasa seperti Kuliwa Band, Tendangan Bebas, Sinar Sweet, KZ Band, serta guest star-nya yang paling luar biasa yaitu Demanakara Kemudian ada berita soal zona bunyi Ves yang sukses menyelenggarakan eventnya Kemudian ada berita soal grup band Noah yang memutuskan untuk vakum di sepanjang 2024 nanti Vakumnya grup Noah ini diumumkan oleh sang vokalis yaitu Ariel Di penghujung konsernya di beberapa waktu lalu sambil memperkenalkan single terbarunya yaitu Suara Dalam Kepala Banyak yang mengaitkan vakumnya grup Noah di tahun depan ada hubungannya dengan tahun politik yang berjalan di tahun depan Dikabarkan Ariel dan kawan-kawan menolak tawaran untuk manggung di panggung-panggung kampanye politik Kabar lain juga mengatakan jika vakumnya Noah dikarenakan tengah mempersiapkan album terbarunya nanti Di antara lagu di album tersebut ada single yang berjudul Suara Dalam Kepala yang sudah diperkenalkan di tahun ini Next, ada soal keluarga besar Kus Plus larang grup band Tekus untuk menyanyikan lagu-lagu Kus Plus Tekus sendiri merupakan grup band tribute dari grup band Kus Plus Yang sejak tahun 2007 sering membawakan lagu-lagu dari Kus Plus Merasa tersinggung dengan etitude dari grup band Tekus Yang dinilai tidak menghormati para seniornya yaitu Kus Plus Para keluarga besar atau lebih tepatnya dari anak keempat personil Kus Plus Secara terbuka di hadapan persmelarang Tekus untuk Membawakan lagu dari karya orang tua mereka Secara terang-terangan keluarga Kus Plus mengungkapkan Kalau semua musisi bebas menyanyikan lagu Kus Plus dengan satu syarat yaitu Punya etika dan etitude yang baik dan menghormati para pendahulu mereka Kemudian, yang terakhir ada berita soal mantan vokalis NAV yaitu Adi Arbuka melalui akun Youtubenya melarang grup band NAV membawakan lagu ciptaan dari Adi saat bersama grup band NAV Bukan hanya grup band NAV yang menjadi poinnya Para penyelenggara musik atau I O pun tak luput dari pembahasan dari video singkat Adi ini untuk memperhatikan hak royalti setiap ada musisi yang menggunakan lagunya di panggung mereka Memang mulai mencuat soal royalti sang pencipta lagu yang lagi marak-maraknya di tahun ini Diawali oleh Ahmad Dhani, kemudian posan Tobin hingga akhirnya di September ini ada dua kasus yang sama Untuk diketahui seluruh pencinta musik Indonesia Teman-teman I.O. khususnya Personal NAV Saya tidak mengizinkan NAV untuk membawakan semua lagu-lagu saya Demikianlah video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami untuk tetap kreatif membawakan video-video seputar info musik di dalam dan luar negeri Sampai jumpa lagi di bulan depan Terima kasih telah menonton